Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan kementerian perdagangan siap memberikan informasi yang diperlukan dan menghormati mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Dukungan ini terkait kasus dugaan gratifikasi dan suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng yang turut melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sariwisnu Wardana sebagai seorang tersangka. Muhammad Lutfi juga mengatakan mereka juga telah menginstruksikan jajaran Kemendak untuk membantu penegakan hukum yang tengah berlangsung atas kasus ini. Selain itu per 20 April, Menteri Perdagangan menunjuk Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Ferry Anggriono sebagai PLT Dirjen DAKLU. Kami menyatakan dengan tegas, Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan wenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat.